Ya, di dalam pandemik ini, di kondisi sekarang ini, sekarang new normal sudah diberlakukan. Masjid-masjid sudah dibuka di saat, apa namanya, Jumat. Tapi sekarang saya lihat di lapangan, di masjid itu mengurangi sekali. Masjid, saya door-to-door dari satu ke satu yang lain di lapangan, bahwa dia berkata, saya itu takut walaupun masjid sudah dibuka untuk bersholat Jumat ke masjid. Itu gimana hukumnya bagi orang-orang yang sudah ada kesempatan, sudah dibuka sarananya, masih dia itu tidak mau melakukan sholat Jumat. Mungkin itu, Buya, yang mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, diberikan. Masalah sholat Jumat. Jadi, Islam itu indah. Jadi, sholat Jumat itu, yang selama ini jarang disebutkan para ulama adalah udhur Jumatan. Udhur Jumat itu banyak. Jumat itu wajib, tapi banyak udhurnya. Bahkan termasuk udhur Jumat adalah mungkin di rumah Anda ada orang sakit yang Anda satu-satunya orang yang sangat disenangi olehnya. Ada yang lainnya. Tapi Anda disenangi untuk menemani ibunda atau Anda, siapapun anak Anda atau siapa, semoga Anda sehat semuanya. Anda harus menemani orang yang satu itu. Anda diperlukan oleh orang sakit. Anda tidak perlu Jumatan. Bahkan jika Jumatannya tempatnya tidak bisa mengamankan diri Anda yang, mohon maaf, diri kita ini berbau kurang bagus, ada aroma yang keluar dari kita yang tidak nyaman, atau menjadikan orang jijik, tidak usah Jumatan. Kita tidak boleh merepotkan keramaian. Atau ada kekhawatiran kita di tempat tersebut. Ya termasuk kasus problem virus ini, kalau mengutul ada kekhawatiran dalam diri Anda, bukan dibuat-buat ya. Allah maha tahu. Kalau ada kekhawatiran, tidak perlu. Karena Islam tidak memaksa semacam itu. Karena kenyataannya wabah ini dibuka ini adalah untuk mengembalikan syiar. Untuk mengembalikan syiar. Tapi harus tahu hukumnya di sini. Selagi memang wabah masih ada. Kemudian di dalam hati kita masih ada kekhawatiran. Maka tidak menghadiri pun tidak ada masalah menghadiri selajuan. Tapi, ya kan, jika menghadirinya sudah aman, misalnya sudah diatur, apa, perangkapan, perangkapan datang, ya kita datang misalnya ada, masker ada ini. Tapi intinya, selagi khawatirkan di dalam hati, kalau memang dia khawatir, ya dia diperkenankan untuk tidak melakukan sholat jumat. Bukan saja urusan penyakit. Penyakit ini. Ada penyakit yang lain. Atau dirinya. Dirinya punya penyakit yang diduka akan menular. Tidak sholat jumat kok. Dia punya bau pun demikian. Karena tidak boleh mengganggu. Jadi, kalau udurnya sholat jumat itu banyak sekali. Cuma ini yang sayang juga jarang disebutkan. Sehingga ada orang yang seharusnya tidak wajib jumatan. Memaksakan. Memaksakan boleh. Akan tapi kalau sampai merugikan. Bahkan suatu ketika ada sebuah penanya di negeri orang. Di negeri jauh di sana. Ada bekerja. Rupanya dia kalau harus sholat jumat, dia harus tidak ada jumatan di kotanya. Terus bagaimana? Saya harus pergi tiga jam perjalanan. Saya bilang, kamu tidak wajib jumatan. Kecuali kamu yang niat sambil sirat rahmi dengan kawan-kawan kaum muslim yang ada di sana. Oke. Selagi jauh dua jam tidak perlu tidak wajib jumatan. Jangan kok dua jam. Di tempat kita tidak ada tempat jumatan. Kemudian di kampung, di kecamatan sebelah itu juga tidak ada. Ada tapi tidak kedengeran. Tidak wajib jumatan kok kita. Akan tapi kita harus tahu. Ini urusan dengan Allah. Selagi memungkinkan, harus sholat jumat. Urusannya dengan Allah. Urusan keimanan. Urusan adalah rasa takut kepada Allah. Jangan membuat alasan-alasan yang tidak sesungguhnya Allah maha tahu. Jangan main-main. Setelah kami mengularkan kalimat begini, main-main. Wah saya takut. Saya takut. Saya takut. Dibikin penyakit sama Allah nanti. Jadi ini memang karena wabah ini kan betul-betul ada. Dan belum selesai. Dan begitu. Jangan dipaksain orang untuk seperti itu. Tidak boleh. Kalau Anda punya ketawakalan yang maksimal, Anda tidak boleh maksa orang lain tawakal seperti Anda. Anda mungkin seorang ustadz. Tidak boleh maksa orang lain. Jangan paksain. Anda tawakal, tawakal. Oke Anda. Yang lain tidak punya keimanan seperti Anda. Anda sudah di puncaknya. Tapi orang lain belum. Dan mungkin kekhawatiran Bu ya. Karena walaupun memang sudah diberlakukan new normal gitu. Tapi ternyata diberita tingkat penularannya itu masih sangat tinggi banget gitu Bu ya. Itu menjadikan orang menjadi merasa takut gitu Bu ya. Tapi Bu ya kalau misalnya ke masjidnya masih takut gitu Bu ya. Tapi kadang kita ada kebutuhan misalnya untuk belanja ke supermarket atau apa gitu Bu ya. Ya misalnya Bu walaupun memang sama-sama ada kebutuhan. Supermarket dengan masjid berbeda. Kalau supermarket bisa menghindar dari orang. Kalau masjid jajar sholat. Kejualan di masjid diatur secara sholatnya. Kalau sudah duduk-duduk tidak bisa di masjid. Sangat beda justru malah ini harus dibedakan. Kalau kita pergi ke pasar itu kalau ada keramen kita bisa minggir. Dan kita tidak bisa masuk. Tidak usah masuk. Seperti itu. Ya Bu ya. Jadi walaupun melihat orang ini jangan kita menyalahkan. Nah jangan Bu. Ini Islam tidak boleh dipersulit. Ini Islam hakikat begini. Baca di kitab-kitab Uldur Jumat itu apa sih? Kita tidak boleh memalsu. Menjadikan wajib sesuatu yang tidak wajib. Kita sampaikan itu Uldur. Tapi kalau ada orang dengan ketawakalannya. Dengan keimanannya. Masya Allah silahkan. Tapi jangan dipaksa orang lain sama dengan Anda dong. Islam tidak begitu. Islam tidak berepotkan orang. Regi semanكم. Terima kasih. Terima kasih.